Hai conference, disini terdapat pertanyaan mengenai kelarutan AGCL dalam 1 liter larutan NACL dimana memiliki konsentrasi yaitu 0,01 molar. Nah disini diketahui bahwa konsentrasi NACLnya yaitu 0,01 molar dimana volumenya yaitu 1 liter. Nah diketahui bahwa KSP atau tetapan hasil kelarutan dari AGCL itu adalah 10 pangkat minus 10. Nah yang ditanyakan itu adalah kelarutan AGCL dalam NACL. Nah hal ini itu merupakan efek dari ion senama. Dimana disini ionnya yaitu yang sama adalah CL-min. Nah kita ketahui terlebih dahulu keadaan dalam sistem AGCL sebelum dilarutkan dalam larutan NACL. Dimana dalam sistem AGCL disini apabila diionisasikan itu akan mendapatkan AG++ CL-min. Sehingga apabila kelarutannya disimbolkan dengan S maka akan didapatkan yaitu S banding S banding S. Hal ini dikarenakan perbandingan koefisiennya yaitu sama-sama 1. Nah disini kita ketahui bahwa KSP dari AGCL itu dapat dirumuskan yaitu konsentrasi AG+, dikalikan konsentrasi dari CL-min. Sehingga nilai KSP-nya apabila nilai S-nya dimasukkan maka akan didapatkan nilai KSP yaitu sebesar S kuadrat. Nah kita ketahui bahwa nilai S-nya yaitu akan menjadi akar dari KSP-nya. Dimana nilai KSP-nya itu adalah 10-min 10 sehingga apabila dimasukkan dan dihitung akan didapatkan nilai kelarutannya yaitu sebesar 10-min 5 molar. Nah hal ini kelarutan ini itu merupakan kelarutan keadaan dalam sistem. Nah sekarang kita ketahui keadaan dalam larutan NACL. Kita ketahui bahwa pada NACL apabila diionisasikan itu akan menjadi Na+, plus CL-min. Kita ketahui bahwa disini konsentrasi dari NACL-nya itu adalah 0,01 molar. Sehingga karena perbandingan koefisiennya itu sama-sama 1 maka disini konsentrasi ion CL-min-nya itu juga 0,01 molar. Kemudian disini kita ketahui bahwa CL-min total apabila AGCL dilarutkan dalam NACL maka CL-min totalnya itu adalah konsentrasi dari CL-min dalam sistem ditambahkan dari konsentrasi CL-min dalam NACL. Dimana dalam sistem yaitu 10-min 5 molar sedangkan dalam NACL disini itu adalah sebesar 0,01 molar. Namun disini karena konsentrasi CL-min dalam sistem itu sangat kecil maka kita dapat mengabaikannya. Sehingga konsentrasi CL-min-nya itu bisa dirumuskan yaitu sebesar 0,01 molar atau sebesar 10-min 2 molar. Nah dari sini kita dapat mengetahui kelarutan AGCL dalam 1 liter larutan NACL dimana disini KSP-nya yaitu konsentrasi AG plus dikalikan konsentrasi CL-min. Nah konsentrasi AG plusnya disini S sedangkan konsentrasi CL-min-nya itu adalah 10-min 2. Maka disini kita ketahui bahwa nilai S-nya itu akan menjadi 10-min 10 dibagi dengan 10-min 2 yaitu dihasilkan 10-min 8 mol per liter. Sehingga opsi jawaban yang benar itu adalah opsi A. Nah kelarutan S disini itu merupakan kelarutan AGCL dalam NACL 0,01 molar. Sekian sampai jumpa di soal berikutnya.